Pemirsa Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Batanghari mengusulkan anggaran sebanyak 10,5 miliar rupiah kepada pemerintah. Saat ini Bawaslu masih menunggu keputusan pemerintah dalam hal rasionalisasi anggaran. Bawaslu Batanghari saat ini mengusulkan dana untuk pengawasan tahapan pilkada sebanyak 10,5 miliar rupiah. Dana ini nantinya diklaim untuk membantu kinerja dari Bawaslu Batanghari sendiri. Ketua Bawaslu Batanghari Indra Tritusian saat dikonfirmasi mengatakan bahwa saat ini tahapan usulan sudah lama dilakukan. Namun hanya menunggu keputusan pemerintah dalam hal rasionalisasi anggaran. Dirinya mengaku kegiatan pengawasan partisipatif, kegiatan pelanggaran pemilu dan pelanggaran sengketa. Untuk tahapan saat ini sudah dilakukan yakni tahapan pemilu dan sudah banyak partai politik yang melakukan pendaftaran partai. Lanjut Ketua Bawaslu, untuk anggaran sendiri meningkat dari yang sebelumnya hanya 8,5 miliar rupiah dan pada tahun 2022 ini meningkat menjadi 10,5 miliar rupiah. Untuk meningkatan anggaran banyak kegiatan tambahan dan akan mempersiapkan penanganan COVID yang berfluktuatif. Tidak hanya itu saja, untuk gaji dari PANWASCAM sendiri akan meningkat, bisa mencapai angka upah minimum Provinsi Jambi atau UMP. Sudah mengusulkan ke PEMNA Matanghari, untuk sudah ada sebanyak 10,5 miliar. Sudah diusulkan sekitar 4 bulan yang lalu. Proses selanjutnya ini apa nih dari pemerintah? Oke selanjutnya, kalau pemerintah dalam 2019 itu mereka melakukan tahapan pemahasan bersahabat mulutnya api ini dalam rangka rasionalisasi anggaran. Sudah sampai mana nih tahapannya nih? Sudah sampai rasionalisasi? Sejauh ini belum ada melakukan rasionalisasi anggaran. Joni Firdaus, Jek TV, melaporkan.